Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, saya Figi Apriana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 22 Mei 2024 Kita ke informasi yang pertama yang dilansir dari lampungnewspaper.disu.id dengan headline Turunkan angka stunting, pokon pandan surat berikan PMT hingga pelatihan kadar Dari Pringseu diberitakan, selain pembangunan infrastruktur, pokon pandan surat kejamatan Sukoharaja Pringseu mengoptimalkan bantuan dana desa tahun anggaran 2024 untuk penjagaan dan penanganan stunting Kepala pokon pandan surat Hairudin mengatakan, upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan dengan pelatihan dan edukasi serta pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil dan bayi serta balita guna melengkapi kebutuhan gizi Hairudin menilai, langkah pelatihan tersebut akan memberikan kontribusi besar dalam menjaga stunting di pokon pandan surat Pelatihan ini adalah investasi bagi masa depan generasi Dirinya berharap, pelatihan tersebut akan membawa perubahan positif dalam pola pikir dan tindakan masyarakat pokon pandan surat terkait penjagaan stunting Dengan kesadaran ditingkatkan dan peran aktif kadir posyandu yang semakin kuat Langkah konkret dalam penjagaan stunting menjadi lebih mungkin terwujud Menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendata Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya Yang dilansir dari radar lampung.bacakoran.co dengan headline BPJS keliling perluas jangkaan layanan administrasi kebesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan terus berkomitmen meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan administrasi kebesertaan dengan tujuan utama meningkatkan kepuasan peserta program jaminan kesehatan nasional atau JKN Dalam upaya mencapai hal tersebut, BPJS Kesehatan telah menginisiasi berbagai langkah Salah satunya adalah penyediaan layanan BPJS keliling yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembaruan data kepesertaan serta memperoleh informasi terkait program BCKN tanpa harus datang ke kantor cabang Kehadiran BPJS keliling membawa program keunggulan terutama dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mungkin kesulitan mengunjungi kantor BPJS kesehatan Dengan adanya kendaraan khusus BPJS keliling proses pelayanan dapat dilakukan di lokasi-lokasi strategis tanpa perlu membuat peserta melakukan perpindahan tempat yang merepotkan Pada kesempatan kali ini, layanan BPJS keliling hadir di Buskesmas Banjarasari, Kota Metro Lampu Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari radar lamsel.dc.id dengan headline Hasil tes tertulis PPS di desa Margacatur agak lain yang lulus cuma 2 orang Dari kalian yang diberitakan, ada hal yang sedikit janggal saat pengumuman hasil seleksi tertulis Panitia Pemungutan Suara atau PPS dari KPU Kabupaten Lampung Selatan Dari sekian banyak desa, hanya pengumuman di desa Margacatur yang berbeda Berdasarkan data yang diterima radar lamsel.go dari pengumuman itu hanya ada 2 orang yang dinyatakan lulus tes tertulis di desa Margacatur Sementara, ratusan desa lainnya rata-rata jumlah yang dinyatakan lulus ada 3-6 orang Bahkan, ada rekor sampai 7 orang yang dinyatakan lulus Nama-nama pesertanya bisa dilihat dari data pengumuman di desa Purwoda di Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang Jumlah ini hampir 3 kali lipat dari yang dinyatakan lulus di desa Margacatur Ini bukan hanya perkara 2 orang, tetapi jumlah anggota PPS di desa Margacatur otomatis berkurang karena seharusnya yang dibutuhkan adalah 3 orang Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Lampung Selatan, Irsan Didi pun irit bicara Irsan juga tidak merespon ketika ditanya mengenai kekurangan 1 orang akan diambil Atau diisi dari desa mana untuk memenuhi slot anggota di desa Margacatur Walaupun sudah berjam-jam setelah berita ini ditulis, Irsan belum membalas Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya Saya Figi Apriana, pamit undur diri, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!